Di video saya kali ini saya akan membahas ini ya ini peraturan resmi dari youtube ini tentang aturan baru mengenai monetisasi ya Nah judulnya ini cara baru mendapatkan penghasilan di youtube Nah judulnya seperti itu Nah di bagian ini teman-teman bisa cek sendiri di support.google.com garis miring youtube garis miring anspar garis miring 12475 004 tanda tanya HL sama dengan ID Nah disini ada aturan resmi mengenai syarat monetisasi youtube yang terbaru ya akan berlaku ini mulai Januari 2023 ini sudah Januari juga gitu ya Kita baca saja ini ya artikel ini menyoroti perubahan pada program partner youtube Nah artinya monetisasi ya yang akan mulai berlaku pada awal tahun 2023 ini awal tahun 2023 Nah perubahannya mulai berlaku pada awal tahun 2023 Nah persyaratan program partner youtube terbaru akan tersedia mulai pertengahan Januari agar dapat disetujui oleh semua partner Jadi ini ya persyaratannya itu mulai pertengahan Januari agar dapat disetujui oleh semua partner gitu ya Pembaruan ini mencakup persyaratan baru untuk mulai memperoleh pendapatan iklan dari short Nah kami akan mengumumkan jika persyaratan baru ini telah tersedia jadi akan diumumkan gitu ya jika persyaratan ini tersedia Biasanya pengumumannya itu kadang ada di bagian atas ini ya ketika masuk youtube studio kemudian di bagian atasnya itu ada pengumumannya gitu ya Ini saya coba apa namanya pinjam channel yang belum monetisasi ini ternyata disini juga belum ada perubahan Ini masih lama gitu ya padahal ini sudah 11 Januari ya sudah hampir pertengahan Januari Tapi ini belum ada perubahan di tampilan yang belum monetisasi gitu ya syarat monetisasinya tetap yang lama Nah kemudian kita baca lagi berikutnya ya Kami telah berupaya keras mengembangkan dan memperluas program partner youtube ya Mulai pertengahan Januari ya ini di ulangan lagi mulai pertengahan Januari 2023 Pembaruan pada YPP ya youtube program partner youtube Akan membuka akses ke kemitraan bagi lebih banyak kreator dan memberi semua partner lebih banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dengan short Jadi ada pendapatan dari short saya sendiri ini belum tahu nih pendapatannya sistemnya bagaimana gitu ya Termasuk pembagian keuntungan iklan Mungkin berikutnya youtube short itu tetap ada iklannya atau bagaimana ini maksudnya Entahlah nanti kita lihat saja gitu ya berikutnya Untuk saat ini tuh youtube short itu tidak ada iklannya sih Pembagian keuntungan untuk iklan short Nah iklan short berarti youtube short sekarang ada iklannya ini kalau dilihat ini Akan dimulai 1 Februari 2023 Berarti mulainya 1 Februari Sekitar 3 minggu lagi ya Bagi partner yang telah menandatangani perjanjian yang sesuai Ada tandatangannya juga nih Pelajari semua detail di halaman ini Nah ternyata ini ada videonya belum bisa tonton gitu ya Teman-teman bisa nonton sendiri ini ada videonya di support.dougal.com itu Nah kita baca bawahnya Yang baru Berikut ringkasan tentang pembaruan tersebut Perhatikan bahwa beberapa fitur akan diluncurkan di beberapa negara tertentu Sebelum negara yang lain Jadi ada negara tertentu dulu baru negara-negara yang lain Klik setiap rangkaian fitur baru untuk mempelajari lebih lanjut Dan baca informasi tentang cara kami memperkuas batas kelayakan di bawah ini Jadi ini ya mendapatkan penghasilan dengan youtube search Ini memonetisasi konten yang mengandung musik Jadi ada dua aturan ini Kita baca bawahnya Lebih banyak peluang untuk lebih banyak kreator Saat ini youtube menawarkan 10 cara bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan Oh ada 10 cara nih Saya sendiri juga baru baca ini 10 cara untuk apa saja itu belum tahu nih Belum tak baca ini Bersama pengumuman ini kami tidak hanya menambahkan cara agar Anda dapat memperoleh penghasilan Tetapi juga memperkenalkan berbagai batas kelayakan untuk YPP Agar dapat menjangkau lebih banyak kreator Mulai pertengahan Januari 2023 Kreator baru yang memenuhi syarat dapat bergabung ke YPP Dengan cara Nah ini ada dua cara nih Yang cara yang pertama mendapatkan 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir Nah ini masih aturan yang lama aturan tahun 2018 Yang mulai 21 Februari 2018 masih berlaku juga gitu ya Atau mendapatkan 1000 subscriber dengan 10 juta penayangan syarat publik yang valid dalam 90 hari terakhir 90 hari terakhir Waduh waktunya ini singkat ya 90 hari Kalau yang ini itu 12 bulan gitu Setahun ini 90 hari itu cuma 3 bulan Cepat juga waktunya gitu ya Nah kalau berdasarkan ini mungkin Seperti memahaman saya ya Kalau berdasarkan ini kemungkinan itu yang Sudah monetisasi saat ini Kemungkinan itu masih monetisasinya akan tetap Dipertahankan gitu ya Semoga saja lah Misalnya kalau saya sendiri kalau misalkan Akan diupdate dari 1000 subscriber dan 4000 jam Saya sendiri memenuhi lah Dalam 12 bulan terakhir ya Kalau saya sendiri saya cek di analitik ini malah belum saya coba cek tadi Saya cek beberapa kali itu masih Ini ya Kita setting ini ya 365 hari terakhir itu Nah waktu nontonnya 7,8 ribu 7,8 ribu lebih dari 4000 jam gitu ya Nah kalau misalkan ini diupdate Dan harus memenuhi ini lagi Channel saya tetap monetisasi aman sih Tapi tidak tahu yang tidak memenuhi syarat Sudah tidak memenuhi syarat itu akan dicabut atau tidak Tapi semoga saja kalau berdasarkan Yang saya baca ini Semoga saja memang tidak Tidak dicabut gitu ya Tidak dinonaktifkan gitu ya Jadi ada dua pilihan ini Kalau saya sih lebih cenderung ke sini ya Karena kalau short itu saya sendiri juga belum terlalu Aturannya belum terlalu jelas gitu ya Belum saya pahami benar-benar Ini ya mulai Oktober 2022 Penayangan short yang memenuhi syarat bagi kreator yang tidak tergabung Dalam YPP akan diperhitungkan kelayakannya untuk YPP Jadi mulai Oktober ya Kan ini kan Januari Oktober Nogamber Januari O Karena itu ya Jadi mulai Oktober sampai Januari itu kan 3 bulan Nah jadi yang Selama 3 bulan itu sampai Januari Berarti kan 3 bulan Jadi Oktober sampai Januari 3 bulan Nah pertengahan Januarinya nanti akan disetujui Berdasarkan yang saya baca Begitu ya Tapi saya cek itu Kayaknya ini belum ada perubahan jadi disini Saya tahu ini pertengahan Januari itu kapan Ini sudah tanggal 11 itu Empat hari lagi apa kapan gitu Yaitu pertengahan Januari Nah ini syarat kelayakannya 1000 subscriber Dan 4000 jam Atau 1000 subscriber Dan 10 juta penayangan 10 juta view gitu ya Tinggal pilih mau pilih yang mana Nah disini Selain itu kami akan memperkenalkan Batas kelayakan yang lebih rendah Dari kreator YPP Agar dapat mengakses Fund Funding lebih awal Ini saya sendiri juga Belum terlalu memahami ini Tidak ada super tank Super chat Super stack Sticker Dan langganan channel ini Gidah saya terapkan ya Soalnya channel saya itu masih agak sepi sih Agak sepi penontonnya masih berapa ratusan gitu Karena agak sepi jadi Saya takutnya ini berdampak buruk Bagi channel saya yang masih sepi gitu ya Kalau misalkan channel saya rame sih gak masalah Tapi karena sepi Saya tidak menerapkan ini gitu Takutnya nanti orang-orang malah Sebagian penonton malah berpikir negatif gitu Karena itu ini saya sendiri juga tidak saya terapkan Batas kelayakan baru untuk fund funding Ini akan mulai diterapkan pada tahun 2023 Dan berlaku untuk video berdurasi panjang Live streaming dan content short Info selengkapnya segera dirilis Kita tunggu saja berarti ya Perlu diingat bahwa setiap jam waktu tonton publik Dan dari penayangan short Di feed short tidak akan diperhitungkan Dalam batas 4000 jam waktu tonton publik Nah jadi kalau misalkan teman-teman Buatnya video short Resikonya Tidak dapat jam tayang Tapi kalau membuatnya video durasi panjang Resikonya tidak dapat penayangan short Nah kayak gitu lah Berarti ada pilihan gitu ya Mau memilih yang mana Durasi panjang atau durasi pendek Mendapatkan penghasilan di youtube short Memenuhi syarat untuk YPP dengan short Kami senang dapat mengumumkan batas kelayakan program partner youtube Untuk kreator short Mulai pertengahan Januari 2023 Nah ini diulangi lagi ya pertengahan Januari ini Kemungkinan memang benar ini Soalnya kalimatnya itu pertengahan Januari Terus itu ya Kreator dapat memilih syarat untuk bergabung ke YPP Dengan memperoleh 1000 subscriber Dan 10 juta penayangan short publik Yang valid dalam 90 hari terakhir Setelah bergabung dalam program ini Partner akan mendapatkan akses ke semua fitur Dan manfaat yang ditawarkan YPP Termasuk iklan pada video durasi panjang Iklan pada video berdurasi panjang Partner yang mendapatkan akses ke semua fitur Jadi yang Sepemahaman saya itu gini Kalau saya lihat ini berarti Yang punya video short dan durasi panjang Kalau yang memenuhi syaratnya video shortnya Nanti video panjangnya akan diberikan monetisasi Atau diberikan iklan Sepemahaman saya gitu Kalau misalkan salah Nanti kita lihat Endingnya bagaimana Pengumuman resminya Kreator tetap memiliki opsi Agar memenuhi syarat Untuk bergabung ke YPP Yaitu 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton publik Dalam 20 bulan terakhir Ini masih aturan tahun 2018 Masih diterapkan Namun jam waktu tonton Dari penayangan chart Tidak diperhitungkan dalam batas ini Seperti yang tertulis tadi Di sini Kalau Membuat video short Jam tayangnya tidak dihitung Kalau membuat video berdurasi panjang Tidak bisa masuk hitungan Youtube short Setelah mengajukan permohonan Untuk bergabung ke YPP Channel akan ditinjau Untuk diperiksa Kepatuhannya terhadap Kebijakan monetisasi channel Youtube Jadi harus memenuhi aturan ya Kalau tidak memenuhi aturan Nanti Ditolak Kebijakan tersebut berlaku Bagi siapa saja Yang bergabung dalam Dan atau ingin Mendaftar ke YPP Agar memiliki syarat Untuk monetisasi channel Harus mengupload Konten orisinal Konten orisinal Jadi buatan sendiri Bukan Karya orang lain Baik yang dibuat di dalam Maupun di luar Youtube Maksudnya Dibuat di dalam Dan di luar Youtube Kalau dibuat di dalam Itu kan Pada live streaming Kalau dibuat di luar Itu membuat video Diedit Atau diapakan Kemudian baru di upload Contoh video Yang tidak memenuhi syarat Meliputi ini Yang tidak memenuhi syarat Video yang tidak orisinal Seperti klip Dari film Atau acara TV Tanpa di edit Mengupload Ulang konten creator lain Dari Youtube Atau platform lain Tanpa menambahkan Konten orisinal Itu contohnya Untuk memenuhi Untuk memonetisasi Dengan iklan Konten juga harus memenuhi Perdoman konten Yang cocok untuk pengiklan Nah selanjutnya Ini pendapatan iklan Dengan short Pembagian keuntungan iklan Untuk short Dimulai Pada 1 Februari 2023 Model pembagian keuntungan Yang sudah ada Untuk video berdurasi panjang Atau produk Fund funding Tidak mengalami perubahan Mulai 1 Februari 2023 Semua kreator Baru dan lama Yang tergabung Dalam JPP Akan memenuhi syarat Akan memenuhi syarat Untuk menerima Pembagian keuntungan Pada iklan Yang ditayangkan Di antara Pemotaran video short Divid short Entarnya Mulai 1 Februari Semua kreator Baru dan lama Semua kreator Baru dan lama Yang tergabung Dalam JPP Akan memenuhi syarat Untuk menerima Pembagian keuntungan Pada iklan Yang ditayangkan Di antara Pemotaran video short Berarti ada iklan Di video short Berarti Selama ini saya cek Di video short Belum ada iklannya Sebagai patah YPP Anda harus meninjau Dan menyetujui Perjanjian yang relevan Untuk berbagai Pendapatan iklan Di short Pendapatan iklan Di short Berarti Kemungkinan besar Memang Youtube short Akan Video-video Yang berdorasi pendek Akan diberi iklan Pembagian keuntungan Iklan di short Adalah cara lain Bagi kreator Untuk mendapatkan Penghasilan di Youtube Selain sumber Pendapatan lainnya Seperti iklan Pada video berdorasi panjang Funding Merchandise Dan lainnya Setiap bulan Pendapatan Dari iklan tersebut Akan dijumlahkan Dan digunakan Untuk memberikan reward Kepada kreator short Serta membantu Menutupi biaya Lisensi musik Dari sejumlah Dari seluruh jumlah Yang dialokasikan Kepada kreator Mereka akan memperoleh 45% Dari pendapatan tersebut Bagi hasilnya Sampai 45% Untuk lisensi musik Meskipun mereka Menggunakan musik Dalam video short mereka Pendapatan ini Akan dibagikan Kepada kreator Berdasarkan jumlah Penayangan short Yang Mereka peroleh Di setiap negara Mulai 1 Februari 2023 Pembagian keuntungan Iklan short Akan menggantikan Pendanaan youtube short Kami Berharap Ini ya dulu kan Sistem penggajiannya Kan dari pendanaan Youtube short ya Kalau mulai 1 Februari Ini keuntungannya Dari iklan short ya Jadi sistemnya Berubah Kami berharap Kami berharap Sebagian besar Penerima pendanaan Youtube short Akan memperoleh Pendapatan lebih besar Dengan model baru ini Peralihan dari Pembelian dana Tetap ke Pembagian keuntungan Iklan memastikan Kreator Berbagi kesuksesan Di platform ini Seiring dengan Berkembangnya Youtube short Dan komunitas Begitu juga Penghasilan Kreator Undangan pendanaan Youtube short Terakhir Untuk aktifasi Bulan Januari Akan tersedia Pada pertengahan Februari 2023 Undangan pendanaan Youtube short Terakhir Dengan pembayaran Pada bulan Maret Tunduk pada Nilai minimum Pembayaran Pada persyaratan AdSense Kurang lebih itu ya Selengkapnya teman-teman Bisa baca sendiri Bisa dipahami sendiri ya Tentang aturan resmi ini Ada di Support.google.com Garis mereng Youtube Garis mereng Aswar Garis mereng 124 75 004 Tanda tanya HL sama dengan ID Saya ulangi lagi ya Support.google.com Support.google.com Garis mereng Youtube Garis mereng Aswar Garis mereng 124 75 004 Tanda tanya HL Sama dengan ID Aturannya bisa dibaca sendiri Bisa dipahami sendiri Selengkapnya Di situ Kurang lebih demikian Video saya kali ini Semoga yang belum Monetisasi Segera dimonetisasi Yang Sudah monetisasi Semoga bisa dipertahankan Semoga saja Tidak ada aturan Monetisasi Dan aktifkan Karena aturan baru Semoga saja Tidak ada aturan itu Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Share Banyakan lonceng Berikan komentar positif Sesuai video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar copy paste Jangan komentar dengan link Jangan komentar-komentar subscribe Jangan komentar-komentar dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan Youtube Dan jangan mengajak melakukan pelanggar Youtube Terima kasih Sudah menonton video saya Ini sampai selesai Terima kasih